Jumpa lagi sahabat kimia di channel Bu Eli. Siapa saja yang kepo sama kimia dan ingin mendalami konsep kimia dengan benar, silakan join di channel ini. Kita belajar bersama. Nah, matri pada kali ini kita bahas konsep penting dari perbedaan istilah yang sering membingungkan kita. Ketika kita mau melakukan perhitungan kimia, kita mencubai data-data dengan banyak istilah. Di sini misalnya nomor masa. Apa bedanya dengan masa atom? Misalnya di sana tampil masatuan masa atom atau SMA. Lalu berat atom. Masa atom rata-rata. Masa atom relatif. Atau kita tulis dengan simbol AR. Dan masa satu atom yang sering dinyatakan dalam satuan gram. Apa bedanya? Nah, mari kita belajar bersama-sama di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Dan boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga boleh mengajukan kira-kira topik apa yang mau dibahas di channel ini. Terima kasih. Nah, kita awali dengan pertanyaan penting. Yaitu konsep dasar karbon 12. Ada apa dengan karbon 12? Karbon 12 dipakai sebagai standar untuk menghitung masa-masa atom unsur-unsur yang lainnya. Nah, ada apa dengan karbon 12? Nah, di alam karbon 12 itu adalah satu-satunya unsur yang stabil. Yang tersebar luas di bumi. Dan berperan luas di bumi. Banyak aktivitas yang dilakukan itu mensuplai karbon. Dan karbonnya ternyata adalah karbon 12. Karbon yang tersedia, luas di bumi, berperan luas di bumi, dan stabil. Ini menjadi standar perhitungan masa dari atom-atom unsur yang lain. Nah, kita melihat simbol dari karbon 12. Lambang atom atau lambang unsurnya seperti ini. Tentu sahabat saya sudah paham ya. Kalau ada angka 12 itu namanya adalah nomor masa. Lalu ada angka 6 di sini adalah nomor atom. Yang menyatakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Karena atom, atom itu netral sehingga belum ada pelepasan atau penangkapan elektron valensi ya. Sehingga di sini jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Kemudian yang ini 12 adalah nomor masa. Nomor masa itu adalah menyatakan jumlah proton dan netron yang nanti akan kita bahas lebih rinci. Seringkali kita juga menjumpai angka berkoma ya, desimal 12,011. Ini apa? Apa bedanya dengan angka bulat yang 12 saja ya? Makanya pada kali ini kita akan bahas tentang ini. Nah, kembali kepada nomor masa. Nomor masa menyatakan jumlah neutron dan jumlah proton yang kita gabungkan. Nah, neutron dan proton itu ada dalam inti atom. Sehingga jumlah neutron dan proton dalam atom tersebut yang ada di dalam inti atom merupakan nomor masa ya. Jadi, kalau misalnya di sini kita melihat ada nomor masa 12, maka protonnya adalah 6 dan neutronnya adalah 12 kurang 6, yaitu 6. Jadi, nomor masa dari atom karbon 12 ya, 6 ditambah 6, proton 6, neutron 6 sama dengan 12 ya. Jadi, nomor masa adalah jumlah neutron dan proton yang ada dalam inti atom yang dimiliki oleh masing-masing atom tersebut. Nah, kita melihat ya, kaitannya dengan karbon 12 ya, karbon 12 itu ternyata merupakan isotop utama dari atom karbon di samping C13, karbon 13 dan karbon 14 ya. Jadi, sebenarnya isotop dari atom karbon itu ada 15 lebih ya, tapi yang utama itu C12, C13, C14. Untuk C12 dan C13 ini stabil ya, jadi tersedia cukup melimpa di alam, sementara C14 itu radioaktif, bersifat radioaktif. Buktinya adalah memiliki waktu paru sebesar 5, 7, 30 tahun. Jadi, setelah 5, 7, 30 tahun, maka masa dari karbon 14 itu akan menjadi setengahnya ya, seperti itu ya. Nah, baik sahabat sains, proton, proton dinyatakan, jumlah proton dinyatakan dengan nomor atom ya, ini 6 semua sama. Sehingga C12, C13, C14 itu kita sebut sebagai isotop ya. Isotop adalah unsur yang atom-atomnya memiliki proton, jumlah proton atau nomor atom yang sama. Ya, ini 6 semua ya. Nah, lalu bagaimana neutronnya? Netronnya ternyata berbeda. Pada karbon 12, 6, karbon 13 itu ada 7 dan karbon 14 ada 8. Sehingga jika dijumlahkan antara proton dan neutron, maka kita menjumpai nomor masa karbon 12 itu 12, nomor masa karbon 13 adalah 13, nomor masa karbon 14 adalah 14 ya. Ini nomor masa ya, yang tadi sudah disampaikan ini ya. Nah, lalu kita jumpai juga istilah yang baru, apa itu masa atom? Dan ini dinyatakan dalam satuan masa atom ya. Nah, ini adalah bilangan angka yang berkoma ya. 12,011, 13,00335, dan yang ini C14 adalah 14,00324. Nah, ini apa ya? Apa bedanya dengan nomor masa tadi? Nah, kembali ke sini, isotop karbon 12 itu isotop yang stabil sehingga dijadikan patokan atau standar untuk menghitung masa atom yang lain. Buktinya adalah kenapa stabil karena kelimpahannya sangat besar, hampir 100% ya, 99%, sementara C13 1,1% dan C14 alangkal limitnya ya, sampai 10-12% ya. Ini menunjukkan bahwa zat-zat radioaktif itu adalah zat-zat yang kelimpahannya sangat kecil. Tetapi, justru malah mudah meluruh yang dapat meradiasi objek-objek di sekitarnya. Nah, baik sahabat saya, sekarang kita menuju ke sini nomor masa dan masa atom. Apa bedanya? Tadi sudah diulas untuk nomor masa adalah ya nomor masa yang tertulis pada simbol atau lambang atom. Sementara nomor masa, cara menghitungnya cukup menjumlahkan total proton dan neutron dalam inti atom tersebut ya. Lalu nomor masa tidak disertai satuan dan ini contohnya yang tadi ya. Kembali ke sini, masa atom, apakah itu sama dengan berat atom? Ternyata sebetulnya sama ya. Nah, kemudian ada istilah lagi, masa atom relatif atau AR atau ada lagi, masa atom rata-rata ya. Itu juga sering ditulis dengan AR rata-rata ya. Nah, bagian penting, konsep penting dari masa atom dan istilah-istilah yang menyertainya itu adalah begini. Satuannya itu adalah kita pakai satuan masa atom ya. Atau diberi simbol U, Unified Atomic Mass ya. Atau diberi simbol D, A ya, Dalton. Ini sesuai nama penemunya ya. Kemudian, sebenarnya konsep dari masa atom itu merupakan masa atom karbon rata-rata dari semua isotop atom tersebut ya. Karena kita mengetahui bahwa setiap unsur itu rata-rata memiliki isotopnya ya. Nah, gabungan dari isotop tersebut itu kita rata-ratakan sehingga kita sebut sebagai masa atom C rata-rata ya. Misalnya adalah isotop karbon, karbon 12 di alam ada sekian persen, karbon 13-nya sekian persen, karbon 14-nya sekian persen. Lalu kita rata-ratakan dengan cara mengalihkan kelimpahan persentasenya dikali masa atom ya, angka yang tertera pada lambang atom ini. Itu kita jumlahkan seperti ini. Dan ingat di sini satuannya masih satuan masa atom karena atom tersebut ya, single atom ya. Jadi satu atom tersebut, satu atom C 12 ya. Atau satu atom C 13 dan satu atom C 14. Sehingga kalau di rata-rata kita mendapatkan satuan SMA. Nah, dan di sini AR-nya 12,01 SMA. Satuan masa atom untuk masa atom rata-rata dari atom karbon. Seperti itu. Nah, ada contoh lagi ya. Kita lihat di sini sahabat kimia ya. Untuk uranium ya. Uranium itu punya tiga isotop ya. Dengan kelimpahan paling dominan pada uranium 238 sebesar 99 persen ya di alam. Kemudian uranium 235 0,72 persen. Sementara uranium 234 adalah 0,01 persen ya. Nah, bagaimana menghitung masa atom rata-rata ya dari uranium? Ini adalah kalau rata-rata berarti gabungan dari seluruh uranium. Keberadaan uranium berarti keberadaan semua isotopnya. Isotop utamanya ya. Nah, maka kita melakukan perhitungan matematis seperti yang ini. Seperti yang ini ya. Lalu tinggal mengalihkan. Di sini adalah bilangan angka nomor masanya. Seperti itu yang juga menyatakan nanti akan menjadi masa atom rata-rata ya. Kalikan 99,27. 0,72 dikali ini. 235 ditambah 0,01 persen ya. Dikali 234 ya. Nah, ini kita jumlahkan. Lalu kalau mau langsung diberi persen di sini 99,27 persen. 0,72 persen itu boleh. Atau mau perseratusnya di bawah juga bisa ya. Sehingga ketemunya adalah 237,99 atau dibulatkan 238 SMA. Ini adalah angka yang menyatakan masa atom rata-rata atau AR dari unsur uranium keseluruhan. Jadi, semua isotop dari uranium itu kalau kita jumlahkan dan kita rata-ratakan maka masa atom rata-ratanya adalah 237,99 ya. Demikian ya sahabat kimia sudah jelas. Lanjut. Dari tadi kita menyebut satuan masa atom atau SMA ya. Bagaimana konsep memahaminya tanpa menghafal ya. Nah, karbon 12 ini dipakai sebagai atom dari unsur standar. Karbon 12 ya. Jika ini kita bagi 12 bagian yang sama, maka satu bagiannya itu kita beri istilah 1 SMA. Jadi, satuannya kita beli satu satuan masa atom standar. Satuan standar masa atom itu SMA ya. Untuk satu bagian, satu bulatan ini ya. Nah, kalau begitu, masa satu atom karbon 12 itu yang kita nyatakan dalam 12 SMA, dalam 12 satuan masa atom, itu ya karena satu dibagi 12 ya. Satu atom karbon 12 itu mengandung 12 satuan masa atom ya, 12 bulatan ini. Maka kalau begitu, satu SMA sama dengan berapa ya? Satu SMA sama dengan, maksudnya dibagi ya, satu per 12 kali masa satu atom karbon 12. Nah, inilah yang mau kita pakai sebagai acuan untuk menentukan masa atom dari unsur yang lain. Contohnya, jika batuan ini atau bagian ya dari pecahan dari karbon 12 ini, kita taruh di sini karbon 12-nya ya. Lalu kita mau menimbang atom oksigen ya. Ternyata, di sini masanya 16 satuan masa atom ya. Karena masa atom oksigen kita bandingkan terhadap karbon 12, maka di sini muncul kata relatif. Masa atom relatif-relatif artinya dibandingkan terhadap ya. Terhadap siapa? Terhadap satuan standarnya, yaitu karbon 12 ya. Bagaimana dengan masa satu atom nitrogen ya, yaitu 14 SMA. Satuan masa atom ya, ini kita sebut sebagai masa atom relatif. Karena dia ditimbang dengan menggunakan pembanding dari ini ya, dari 12 unit karbon 12 ini ya. Ternyata, oh, besarnya 14 SMA ya. Jadi, untuk saat kembali lagi ke sini, satu atom oksigen itu masanya adalah 16 SMA dibandingkan terhadap karbon 12, maka satu atom oksigen masa atom relatifnya 16 SMA. Satu atom nitrogen masa atom relatifnya adalah 14 SMA ya. Jadi, kenapa relatif, muncul kata relatif? Karena dibandingkan terhadap pembandingnya, yaitu karbon 12 yang stabil tadi. Nah, ini ya, sudah Bu Elis rangkum di sini. Masa atom relatif atau AR unsur X sama dengan masa atom rata-rata unsur X yang dibandingkan terhadap atom karbon 12 sebagai standar. Jadi, ada relatif, ada kata dibandingkan. Relatif itu artinya, nah, dia dibandingkan terhadap atom 12 sebagai standar ya. Nah, seperti ini, maka kita di sini mendapatkan sesuatu yang baru, apa itu? Kalau masa atom rata-rata unsur X muncul kata rata-rata, ini artinya bahwa unsur X itu adalah memiliki sekian isotop yang kita jumlakan, lalu kita bagi ya. Jadi, menjadi rata-rata ya. Ini satunya SMA ya. Lalu, setelah itu dibagi, karena dibandingkan terhadap apa? Ini, masa satu atom karbon 12 atau satu SMA-nya sekian ya. Sehingga dibandingkan terhadap satu per dua belas kali masa satu atom karbon 12. Masa satu atom karbon 12 juga satunya SMA. Sehingga untuk masa atom relatif, suatu unsur X yang dicari dari gabungan isotopnya yang dirata-ratakan, maka masa atom relatif unsur X itu adalah menjadi tanpa satuan. Beda ya, dengan yang ini ya. Kalau yang ini ada satuan ya, ada satuan karena kita menghitung seluruh gabungan isotopnya ya, sebelum dibandingkan terhadap atom karbon 12. Nah, seperti itu. Baik, kita menuju ke contoh ya, sahabat kimia, supaya lebih jelas lagi. Misalnya di sini ada atom nitrogen ya, dengan angka 14,007. Maka kita disuruh menghitung apa nih? Masa atom relatif unsur N ya, unsur N. Yaitu, karena muncul 14,007 ini adalah rata-rata gabungannya, kan ini desimal ya. Berarti ini adalah gabungan dari isotop dari nitrogennya ya. Maka di sini kita menggunakan kalimat masa atom rata-rata unsur X ya. Kita pindahkan ke sini, dalam satuan SMA dibandingkan terhadap 1 per 12 kali masa 1 atom karbon 12. Masa 1 atom karbon 12 itu sudah tahu ya, ini ya, sudah dinyatakan dalam 12 SMA. Nah, sehingga setelah dibagi ya, ini menghasilkan 14,007 ya, itu adalah apa? Tidak punya satuan ya. Nah, baik sekarang kita menuju ke contoh 2 yaitu atom klorin ya, dengan masa atom rata-rata. Karena dinyatakan dalam desimal ya, di sini 35,453 SMA dibagi dengan 1 per 12 kali 12 SMA. Ya, ini adalah pembandingnya masa 1 atom karbon 12. Sehingga di sini diperoleh angkanya 35,453 ya. Ini merupakan masa atom relatif unsur klorin ya. Unsur klorin ya. Yang diperoleh dari perbandingan masa atom rata-rata semua isotop klorin yang sudah dirata-rata itu ya. Baik. Nah, sekarang kita menuju ke sedikit hitungan yang lebih matematis ya. Di sini bagaimana kita mengubah konsep mikro. Kalau kita bicara satuan masa atom itu mikro ya. Karena atom itu sangat kecil, sulit dibayangkan satuan masa atomnya. Maka kita mau ubah ke konsep makronya. Yaitu dengan mengkonversi satuan masa atom ke satuan gram. Ya, kalau kita membayangkan gram itu adalah konsep makro. Kenapa? Karena kita bisa membayangkan menimbang sebuah objek sekian gram. Menimbang kentang 1000 gram, 2000 gram. Menimbang tomat ya. Menimbang buah-buah dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini bahwa satu satuan masa atom sudah dijelaskan di awal ya. Itu besarnya adalah 1 per 12 kali masa 1 atom karbon 12 ya. Nah, ternyata saat 12 gram atom karbon itu jumlahnya, jumlah ya, jumlah ya, jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom C ini 10 pangkat 23. Ini berarti sangat banyak ya. Sehingga kalau kita membuat perbandingan maka masa 1 atom C adalah 12 dibagi 6,03 kali 10 pangkat 23 ya. Dalam satuan gram ya. Masa atom C ini kita substitusi ke persamaan ini. 1 SMA sama dengan 1 per 12 kali 12 gram per 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga ini, ini kan sama dengan 1 ya. Sehingga ini 1 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu kita kenal istilah baru. Namanya bilangan Avogadro. N A ya, N A number of Avogadro itu adalah, ini perlu diingat ya sahabat kimia ya. 6,023 kali 10 pangkat 23 adalah bilangan Avogadro ya. Sehingga 1 SMA atau 1 satuan masa atom itu hasilnya adalah ini dibagi ini. Yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Wah, jadi ini sudah bisa kita bayangkan ya. Itu sangat-sangat-sangat kecil, sangat ringan. Timbangan apa ya yang bisa menimbang atom seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Sahabat kimia, kita lanjut dengan contoh. Nah, sekarang kita mau menghitung masa 1 atom nitrogen dalam makro konsep ya. Yaitu dalam satuan gram. Ya, bagaimana nitrogen dengan masa atom ya. Masa atom rata-rata yang 14,007 masa atom relatif ya. Ini kita boleh membulatkan misalnya 14 SMA satuan masa atom ya. Dikali 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram per SMA. Dari sini ya. Nah, dari persamaan ini ya. Nah, maka diperoleh 2,32 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jadi, satu atom, ingat single atom ini ya. Satu atom nitrogen itu masanya adalah 2,32 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, sementara kalau dalam makro konsepnya adalah kita bisa menghitung masa satu atom nitrogen. Ingat, single atom atau satu atom nitrogen dalam satuan masa atom. Yaitu yang gram ini, 2,32 kali 10 pangkat minus 23 gram ini kita bagi dengan bilangan 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram per SMA. Kenapa? Karena 1 SMA itu adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram. Dapatnya 14 SMA ya. Nah, di sini 14 SMA adalah masa satu atom N. Sementara 2,32 10 pangkat minus 23 gram adalah masa satu atom N juga ya. Jadi, kalau 14 SMA itu bayangannya adalah sekian gram. Wah, sangat kecil sekali ya. Seperti itu sahabat kimia sudah mulai jelas ya. Semoga. Amin. Sekarang kita ke contoh terakhir. Contoh 2 itu atom klorin ya. Hitung masa satu atom klorin ya dalam apa? Gram ya. Maka tinggal angka ini bisa kita bulatkan 35,5 SMA kali 1,67 kali 10 pangkat minus 24 gram per SMA. Sehingga diperoleh 5,9 kali 10 pangkat minus 23 gram. Ini berapa SMA ya. Kita menghitung masa satu atom klorin yang dalam SMA-nya yaitu 5,9 kali 10 pangkat minus 23 gram ini kita bagi ya dengan ini. Satu SMA sama dengan 1,67 kali 10 minus 24 gram ya. Sehingga kalau 5,9 kali 10 minus 23 gram berapa SMA? Maka ini tinggal dibagi ini saja ya. Menghasilkan angka 35,5 SMA. Ternyata 35,5 SMA adalah masa satu atom klorin yang berat masanya itu sama dengan 5,9 kali 10 pangkat minus 23 gram. Nah, dengan demikian dalam satuan gram kita lebih bisa membayangkan alangkah kecilnya, kecil-kecil sekali yang namanya atom ya. Karena atom adalah unit. Nah, memang betul dikatakan atom adalah unit terkecil menyusun, building block ya, menyusun sebuah objek seperti itu. Baiklah, sahabat-sahabat kimia kita mulai menyimpulkan sekarang, kita akhiri dengan kesimpulan. Kalau begitu, yang disebut dengan masa atom sebagai konsep dasar mengawali perhitungan kimia. Nah, itu bisa kita jumpai dalam berbagai istilah ya. Satuan masa atom ini dipakai untuk menghitung masa satu atom, single atom ya. Nah, kemudian ada berat atom. Ternyata berat atom itu sebetulnya sama ya. Ini istilah yang sama dengan masa atom. Jadi, kita boleh seringkali menjumpai istilah berat atom, itu masa atom ya. Kemudian, masa atom relatif ini jika pada perhitungannya kita bandingkan masa atom unsur tersebut terhadap atom karbon 12. Yang besarnya 1 per 12 masa satu atom karbon 12 ya. Jadi, ini kalau mengingat ini, sahabat kimia cukup mengingat ilustrasi yang ini ya. Dimana 1 atom karbon 12 kita bagi menjadi 12 bagian atau 12 unit yang sama ya. Sebetulnya kenapa sih harus dibagi 12? Nah, karena dia akan dipakai untuk membandingkan masa atom dari unsur yang lain. Jadi, kalau misalnya tidak dibagi, maka kita tidak bisa menimbang dengan lebih tepat ya. Tapi, kalau dibagi, maka ini bisa lebih bisa menimbang unsur-unsur yang lain. Kalau ini kan cuma 1 ya. Kalau ini misalnya 4 kurang 1 tambah 1, kemudian atau kelebihan kita kurangi 1 dan sebagainya ya. Mestinya, sahabat kimia bisa mengerti bagian yang ini ya. Nah, kembali lagi ke kesimpulan ini ya. Untuk masa atom rata-rata. Nah, sekarang ini yang mana? Masa atom rata-rata ya itu jika kita menghitung gabungan isotop dari seluruh atom unsur tersebut yang kita rata-ratakan ya. Dan gabungan masa atom dari isotop tersebut itu kita juga bisa bandingkan terhadap masa atom karbon 12 sebagai standar. Jadi, ketika kita membandingkan, maka akan menghasilkan masa atom relatif rata-rata yang akhirnya tidak mempunyai satuan ya. Kemudian yang terakhir adalah masa satu atom. Kita bisa menghitung ya. Seperti ini, masa satu atom unsur X ya. Itu bisa dinyatakan baik dalam gram maupun dalam satuan masa atom. Ya, demikianlah sahabat kimia yang bisa Bu Eli sampaikan kali ini. Mohon menulis di kolom komentar apakah sudah jelas atau tambah bingung atau mau bertanya pada bagian yang mana? Silahkan dan kita belajar bersama lewat channel ini. Diharapkan bisa lebih jelas untuk memahami konsep-konsep dasar istilah dari masa atom sebelum kita menuju ke perhitungan kimia dalam reaksi kimia. Salam sukses, merdeka belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semangat belajarnya. Amin. Terima kasih.